Intro Menurut Intelijen Amerika Serikat, kelompok militan Hamas menggunakan taktik lawas untuk menipu intelijen Israel. Strategi tersebut membuat militan Hamas merencanakan serangan Israel 7 Oktober lalu di terowongan bawah tanah Gaza selama 2 tahun tanpa ketahuan. Hal ini dilaporkan 2 sumber yang mengetahui masalah tersebut. Selama 2 tahun perencanaan, agen Hamas menggunakan saluran telepon kabel yang dipasang di terowongan tersebut. Saluran telepon yang tertanam di terowongan memungkinkan para agen berkomunikasi satu sama lain secara rahasia, sehingga komunikasi tersebut tidak bisa dilacak oleh pejabat intelijen Israel. Menurut sumber, para militan Hamas menghindari penggunaan komputer atau telepon genggam untuk menghindari deteksi intelijen Israel atau Amerika Serikat. Sal kecil itu dengan penuh rahasia terus beroperasi untuk perencanaan hingga tiba waktunya bergerak dan memanggil ratusan militan Hamas untuk melancarkan serangan ke Israel. Informasi intelijen yang dibagikan Israel ke Amerika Serikat memperlihatkan bagaimana Hamas menyembunyikan rencana operasi tersebut, baik melalui langkah-langkah kontra intelijen kuno seperti mengadakan pertemuan tata muka dan meninggalkan komunikasi digital dan memilih menggunakan telepon kabel. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!